Sebesar 2,4 triliun rupiah dana pemulihan ekonomi nasional telah diterima untuk sektor pariwisata. Mas Menteri dan pihaknya sedang berkoordinasi dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk penyaluran dana tersebut. Tahap ini, ada beberapa program penyaluran dana yang akan dilakukan. Mas Menteri pun memastikan penyaluran dana bantuan pariwisata tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Agar para pelaku pariwisata tetap bisa bertahan di tengah kondisi ini dan akhirnya bisa bangkit menjadi pemenang.